Kembali di Jurnal Siang, Pemirsa Kementerian Luar Negeri menggelar kerjasama dengan Lipo Group di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter Prisky Landauhan dan Juru Kamera Abdullah Khairuddin dari Kementerian Luar Negeri. Ya, Cila, seperti apa bentuk kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan yang terjalin antara Kemenlu dan Lipo Group? Ya, Jacqueline Miller, pada pukul 10 pagi tadi telah terjadi penandatanganan MOU, yakni dalam bentuk kerjasama antara Lipo Group dengan Kementerian Luar Negeri. Dan bentuk kerjasamanya tersebut tertuang dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, Lipo Group telah memberikan kontribusi kepada Kemenlu, yakni untuk mengupgrade klinik yang ada di Kemenlu. Dan juga hal tersebut dilakukan untuk memperlengkapi perlengkapan di dalam klinik dan juga bagaimana agar klinik tersebut dapat masuk ke dalam rujukan sistem BPJS. Jadi memang Lipo Group di sini membantu Kemenlu dalam bidang kesehatan, yakni dalam mengupgrade klinik dan juga membantu sistem di dalam Kementerian Luar Negeri, yakni dalam bidang kesehatan khususnya, untuk agar dapat masuk ke dalam sistem rujukan atau BPJS. Dan yang kedua, Syakri, Lipo Group juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, terutama untuk anak-anak dari pegawai yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Bentuk bantuan tersebut diberikan dalam bentuk beasiswa, yakni kepada 50 orang. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 50 orang terpilih akan diberikan beasiswa S1, S2, dan juga S3 di Universitas Pelita Harapan. S3, serta kerjasama tersebut juga akan dibantu juga oleh Riyadi Scholars Program, yakni program beasiswa, graduate school di Columbia University, dan juga di University of Singapore, Lee Kuan Yee. Dan selain itu juga Lipo Group juga memberikan dukungan dalam bentuk voucher belanja, yang diberikan dari mataharimall.com kepada karyawan Kementerian Luar Negeri yang ikut sebagai peserta dalam acara ulang tahun Kementerian Luar Negeri pada hari ini. Cakri. Minta Cila, apa harapan atau apa yang diharapkan oleh Lipo Group terkait kerjasama yang terjadi antara Kementerian Luar Negeri? Ya Cakri, kerjasama ini merupakan kerjasama yang pertama kali dilakukan oleh Lipo Group dengan Kementerian Luar Negeri. Dan pihak Lipo Group sendiri berharap supaya kerjasama ini dapat terus ditingkatkan, dan dapat terus dilakukan baik dari Kementerian Luar Negeri dan juga Lipo Group. Karena Lipo Group juga terus memberikan kontribusi kepada negara, khususnya dalam bentuk kerjasama antara Lipo Group bersama Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam meningkatkan pelayanan di masyarakat di dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dan kerjasama ini diharapkan dapat terus berlanjut, dan akan segera dieksekusi atau direalisasikan dalam waktu dekat, karena mengingat penandatanganan sendiri dan kesepakatannya juga sudah dilakukan per hari ini, tepat pada perayaan hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri yang ke-70. Demikian Cakri. Ya baik, terima kasih Cila atas laporan Anda. Pemirsa reporter Priscila Dauhan dan Juru Kamera Abdul Hoyrudin melaporkan langsung dari Kementerian Luar Negeri.